Bagi-bagi Ambiar Bagi-bagi Ambiar Bagi-bagi Ambiar Bagi-bagi Ambiar Bagi-bagi Ambiar Sobat Ambiar Kalau sobat Ambiar selalu bertanya-tanya Kenapa sih di setiap kita pembukaan Bagi-bagi Ambiar Selalu ada alat masak Karena kita mau memberikan banyak berkah buat pemirsa Tapi sebenernya Kali ini namanya Visensa ya guys Kalau dipikir-pikir alat masak ini Sebenernya merefleksikan Hostnya Bagi-bagi Ambiar Lihatlah kocokan ini Kocokan ini menggambarkan King Nassar Karena selalu mengocok perut kita Kalau kamu lihatlah pisau ini Ini sebenernya bukan kamu sih Lebih ke alis kamu kalau pisau ini ya Mencukur alis Kalau ini Kalau ini blender Karena blender ini merepresentasikan bagi-bagi Ambiar yang selalu menyatukan Sobat Ambiar Kalau Dewi, Dewi, Dewi Panci Panas Ya silahkan yang mau bisa saja di order langsung aja ya Bukan order-order Gratis ini Jadi kita gratis ini berbagi berkah sayang di bulan suci Romavon Ya sobat Ambiar Seperti biasa kita bagi-bagi alat rumah tangga Gimana caranya guys di Ambiar berbagi berkah Gimana sih caranya Gak dikasih tau caranya Gak dikasih tau caranya Caranya gampang guys Caranya adalah Hai nah hai halo 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 Tolong caranya nomer teleponnya dong ow hee he toen Nibak gak Caranya gampang silahkan telepon ke nomor telepon di bawah ini Iya, nomor teleponnya udah ada, bisa langsung ditemukan tuh, ada nomor luar Jabodetabek, 791-877-00, pagi 021. Jabodetabek, 021-7918-7711. Ya itu nomor teleponnya, nanti kita akan mulai untuk quiznya Ambiar Berbagi Berkah di channel berikutnya. Kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah, jawabannya adalah... BERKANAL GEDEH! BERKANAL GEDEH! Itu passwordnya, ya pokoknya tungguin. Enggak sekarang, karena kalau sekarang kita akan ketemu dengan seorang bintang tamu, perempuan cantik guys. Oh yaudah guys, guys. Tapi karena kan bintang tamunya juga memang, ya hari, ada ya hari? Ada, ada bintang tamunya. Mau kemana kan? Hei, jatuh Wi, Wi jangan dibawa-bawa. Kita akan ketemu sama bintang tamu, kenapa bintang tamunya? Lupa. Ini bintang tamu yang pertama. Tapi dia kemarin sempat diisukan dekat dengan Raffi Ahmad. Emang siapa sih yang pernah diisukan dekat dengan Raffi Ahmad? Jangan dong kalau udah punya, kalau udah punya istri itu jangan pakai isu-isuan kayak begitu guys. Eh, kenapa sih? Kok kalian ikutan di sini kan? Kalian biasanya juga di sana, aku sama Karen doang berdua. Disuruh King, soalnya itu alat dapurnya mau didorong. Sabar, sabar, gak usah marah-marah. Eh coba, eh coba gue pendasaran sekali seperti apa? Bintang tamu yang sekarang ini. Iya, iya betul. Lebih cantik ini, aku lebih cantik gigi coba. Udah dateng, udah dateng, di belakang, dia lagi di belakang. Dia lagi deg-degan, soalnya mau kita tanya-tanya. Emang bener dekat sama Raffi Ahmad? Ayo udah keluar dong Raffi Ahmad. Eh bukan! Kita hadirkan di pagi-pagi ambiar, dia adalah Nita Gunawan. Apa kabar Teh? Oh biasa, apa kabar? Kapan keluar album baru lagi Teh? Kok album baru? Mita Thalia kan? Gak! 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 Kamu kalau di TV, kamu kalau di TV aku nonton dari rumah itu kamu kelihatan tinggi, gede gitu ya. Aslinya ternyata bungir ya. Kecil ya. Maksudnya apa ya, Wi? Wah. Orang juga ngeliat lu gitu kalau di Instagram kayaknya gede aslinya begini. Ya kan, makanya kamera itu mempengaruhi gitu. Aku pikirkan ada apa yang model tinggi kayak Luna Maya gitu. Wah. Selamat pagi. Pagi, kan? Ya, pagi. Kamu cantik banget. Terima kasih. Makasih loh kakak-kakak yang cantik. Siapa? Agnes Mu. Agnes Mu sama. Satunya lagi. Siapa? Revalina Astemat. Ya. Kamu aslinya tuh dimana sih? Jakarta atau dimana aslinya? Aku aslinya dari Kudus, Jawa Tengah. Oh dari Kudus, selamat pagi Kudus, Jawa Tengah. Kayak senyumnya ketawanya kayak Agnes. Kamu kok kayak takut-takut gitu? Kenapa takut sama Dewi Persik apa gimana sih? Takut sama kalian perempaan. Takut sama kalian perempaan. Tengah takut sih jangan dong. Terima kasih banyak. 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 Nita. Nita Gunawan ini kan lagi diisukan dekat. Kemarin tuh kabarnya sama Rafi Ahmad. Iya. Kamu tuh sebentar. Kalo boleh nanya tapi kalo gak mau jawab juga gak apa-apa. Umur kamu berapa sih Nita? 30. 30 tahun. Ya 30 tahun ya. Kok dipersedipin sama Rafi? Iya. Setahu saya bukan sama Rafi loh. Siapa? Caca Handika. Eh, eh kasihan, kasihan. Boleh kita kasih liat dulu ya. Ini ada isu tentang Nita Gunawan yang kemarin sempat dikabarkan dekat dengan Rafi Ahmad. Kita kasih liat. Udah pasti senang lah ya. Iya. Makin banyak job, iya kan? Bukan senang gitu sih. Kan aku digosipin sama rekan kerja aku, Rafi Ahmad lagi. Orang yang udah punya istri lagi ya sayang. Jangan dong. Loh kan Mas Rafi udah punya istri? Saya tahu. Justru saya sama Rafi itu hanya temen dekat aja. Saya beberapa kali kok ketemu sama Gigi. Di salah satu acara yang dulu kita kerja bareng juga Gigi pernah dateng kok. Tapi jadi awal mulanya karena ini foto di tempat yang sama di Bali gitu ya. Itu saat akhirnya netizen berasumsi kalian ada penerbangan. Iya ada penerbangan. Jadi waktu aku di Bali, si Rafi itu tahu aku di Bali. Dia ngomong nih, bantu dong dateng ke klub bitch aku bantuin rame-ramein di story-in foto-foto. Akan Rafi minta gitu. Iya tapi dia nggak ada. Tapi dia nggak ada di Bali. Akan Rafi bisa minta Nita sedangkan Nita bukan siapa-siapa. Dewi Percik aja nggak pernah diminta kayak begitu dia. Nggak tapi Om. Wih, Instagram lu kan hilang mulu. Gimana lu minta tolong sama lu. Kan gua bukan artis Instagram gua. Oh jadi minta tolong buat mempromosikan. Iya soalnya kan di sana banyak juga public figure yang diundang. Peresmian pembukaan bitch club itu bukan hanya aku aja. Ada siapa aja memang yang kamu lihat saat itu? Enggak ada. Banyak kok. Ada selebgram, ada public figure, ada artis. Banyak banget memang untuk sana. Emang sedeket apa kamu sama Rafi Ahmad sampai akhirnya dia minta tolong kamu untuk mempromosikan bitch clubnya di Bali? Iya. Kita kan kerja di salah satu program acara hampir 7-8 bulan ya. Dan kita kan syutingnya setiap hari bercanda-bercanda. Aku nggak deket hanya sama Rafi doang. Sama Vicky Prasetyo juga aku deket. Kita kan kerja setiap malam. Kadang kan tapping sampai dua kali, tiga kali. Ya deket-deket aja. Oke. Kalau sama Nagita Selangkita deket? Kenal? Kenal banget enggak. Tapi kita beberapa kali ketemu. Oke. Ketemu di mana itu sayang? Di satu program yang aku sama Rafi. Terus aku pernah makan di... Itu ketemu teleponan atau ketemu fisik? Fisik. Fisik. Ya terus aku pernah makan di daerah Gunawarman, restoran. Itu Arafi sama Gigi lagi meeting disitu. Aku lagi sama temen-temen aku, kita juga berusaha. Enggak sengaja. Enggak ada apa-apa juga gitu. Itu nggak sengaja ketemu di restoran atau memang sengaja? Enggak sengaja. Enggak sengaja. Aku sama temen-temen aku, dia sama partner kerjanya lagi meeting kayak gitu. Tapi menguntungkan nggak sih buat kamu sayang dengan adanya gosip yang kayak gini? Gini ya kak? Menguntungkan dong. Ntar dulu dong kak, ih. Ada orang yang enggak loh prinsipnya beda-beda. Aku itu berita ini keluar juga aku kaget. Aku sama Arafi, ah ini gimana kok bisa sampai kayak gini? Gigi gimana? Nggak apa-apa nih, santai aja udah. Aku dihujat, aku bilang gitu. Udah, diemin aja. Iya nah kita itu nggak pernah kecuali nih aku di Bali. Terus tiba-tiba ada kamera yang aku bersama Arafi. Nah itu baru ya kan. Ini kan di tanggal yang berbeda. Aku tuh ke Bali tanggal 22 Maret ya. 22 Maret Arafi baru seminggu kemudian dateng. Itu pun sama keluarga sama adiknya loh. Kalau dilihat di postingannya. Jadi benar-benar di Bali itu bukan di waktu dan tempatnya sama tapi waktunya berbeda. Beda. Oke. Kita mau kasih lihat ini ada artikel. Tolong kamu klarifikasi artikel yang satu ini. Nita Gunawan. Terkuat diam-diam Rafi Ahmad liburan berduaan ke Bali. Nita Gunawan ungkap fakta mengejutkan. Jadi gini nih ya. Kok kalau di artikel ini bilangnya diam-diam Rafi Ahmad liburan berduaan ke Bali. Aku nggak pernah diam-diam ke Bali. Aku posting di story aku. Ngapain sih aku diam-diam ke Bali. Kecuali kalau aku memang ada apa-apa. Aku nggak mungkin posting kan gitu. Iya nggak sih? Iya. Dan itu kamu berdua apa? Barang-barang banyak orang. Aku sama temen-temen cewek-cewek aku. Oh sama temen-temen. Di story juga ada kok temen-temen cewek aku. Ya mungkin kebetulan gitu ya. Jadi apa yang kamu kagumi dari Al Rafi? Kan udah kerja bareng. Dia adalah orang yang paling ramah. Betul. Dan aku kan sering. Oh dia ramah banget sama perempuan say. Iya. Dan untungnya aku nggak gampang baper. Karena aku tahu dia gitu. Terus kalau kita kerja kan aku kadang. Aku kurang dimana. Oh kamu gini, gini, gini. Dia orangnya cukup baik sih. Baik banget. Sangat baik memang. Tapi kan namanya juga netizen ya. Kamu sendiri juga bilang Instagram kamu diserbu, digeruduk, segala macem. Pasti komentar-komentar. Yang penting kan nggak disable Instagramnya masih kan? Masih. Ada pikiran gini nggak sih? Atau mungkin ada komentar. Wah ini pelakor. Walaupun enggak gitu ya. Tapi kan pasti komentar-komentar netizen. Kita nggak bisa sehari, nggak bisa filter. Kalau soal ngehujat itu kan hak orang ya. Betul. Yang penting aku akan terus melakukan hal baik. Dan kalau memang aku tidak ada apa-apa ngapain? Mesti aku takut. Terus klarifikasi sana sini. Memang nggak ada apa-apa. Iya, iya, iya. Kita memang temen deket aja. Oke. Temennya Arafi juga temen aku gitu loh. Kadang kita Arafi pernah ngomong nggak? Kamu tuh cantik kayak Agnesmu. Kayak Revalina. Ya. Kalau cantik sih udah pasti ya. Pasti Ahamah sama siapa juga pasti bilang. Ya kan, tahu kan Kak. Tahu sendiri lah. Jadi udah dikituin juga. Oke. Buat Nita Gunawan kita mau kasih lihat ini ada beberapa komentar. Mungkin kamu harus baca dari tanggapi komentar. Beberapa komentar ini. Oh ini yang rebut suami orang, Tom. Pansos kok sama laki orang nggak bisa cari yang bujangan aja ya. Wow. Cantik sih tapi sayang doyanya sama suami orang. Wow. Kelihatan banget bah kalau mau cari sensasi hehehe. Semangat. Wow. Gimana tuh Nita? Saya tuh rada-rada bingung ya sama netizen ya. Kenapa? Gimana gini loh ya. Emang beneran, emang tahu banget ngerebut laki orang gitu ya. Nah. Kan nggak tahu ya gitu. Betul, betul. Tahu-taunya nanti siapa tahu ada project bisnis apa gitu tiba-tiba ini. Betul. Tapi orang udah se-uzon gitu ngerebut laki orang. Betul, betul. Kan nggak lihat langsung begini lagi tidur. Lagi ngapa-ngapain. Kan cuma di depan kamera doang. Tapi juga in the same time dengan netizen memperlakukan itu, itu juga untuk menjaga kamu. Betul. Dan Raffi. Artinya adalah. Yang mengontrol lah. Iya dunia entertainment ini kan pada akhirnya yang menilai itu adalah masyarakat yaitu netizen. Target marketing untuk menjadi terkenal itu boleh. Tapi tetap kita harus bisa menjaga gitu. Karena takutnya omongan orang di belakang seperti apa kan. Tapi di sini nggak ada target loh. Kak, soalnya maaf Nid punten nih aku pernah nonton kamu. Arafi tuh lagi duduk, kamu tuh beser-beser. Apakah itu disuruh atau kamu memang dari hati kamu? Enggak, itu bukan yang nyandar gini. Bukan kak. Arafi, ini tuh bikin story dong. Bikin story. Yaudah aku bikin dong. Kan begini. Ini aja nggak nempel. Begini. Karena kan Arafi ada di sebelah sini. Aku nggak yang nempel begini. Kecuali aku nempel begini. Ini kan aku gini. Kayak gitu pemirsa, netizen. Jadi cuma itu angle-nya aja. Tapi ini kan dunia entertainment kak. Kita kadang main sitkom di mana ditumpang. Untuk eh kamu jadi ini. Kamu perannya begini. Harus begini. Ya kan kayak gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya. Emang jatuhnya di Rafi sih ya. Jadi mau cewek siapa juga. Mau Kak Dewi sekalipun. Mau siapa juga. Pasti akan jadi gosip gitu loh. Iya, jadi pemberitaan ya. Mungkin kalau nyandarnya di Karen Delano. Mungkin dia akan jadi gini. Lain lagi oma-oma ya. Tapi kita. Kamu menikmati gak sih semua pemberitaan ini? Atau lebih banyak. Kamu lebih banyak cueknya. Lebih banyak ketawanya. Atau kamu lebih banyak kepikirannya. Kalau aku sih kepikiran banget ya. Eh kan. Dita, Dita, Dita. Kalau aku gini sih kak. Aku itu nggak pernah melakukan. Jadi aku cuek aja. Sekarang gini. Rafi aja santai. Kenapa aku mesti panik gitu loh. Toh memang aku nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi aku santai aja. Iya. Tapi kalau ada orang bilang. Ah ini dengan ada masalah ini. Pansos lah. Biar diundang di TV lah. Kalau ada yang komentar gitu gimana? Jujur ya. Banyak stasiun TV tuh. Yang ngundang aku banyak kak. Tapi aku nggak datengin semua tuh. Karena aku ngejaga. Aku juga nggak mau dipikir. Aku nupang tenar. Sebelum ada. Dita TV aja. Karena ada acara berkah. Ramadhan. Ramadhan itu berkah. Dan gini sih kak. Kalau aku bilang. Aku tuh kan kerja sama Rafi. Sebelum gosip ini tuh. Sebenernya aku udah digosipin sama Rafi. Sebelum-sebelumnya. Itu udah pernah. Di acara yang dulu. Aku sama dia. Jadi aku nggak. Nggak perlu kayak. Bersih dateng. Klarifikasi sana sini. Orang juga udah tau kali. Yang followers aku nih. Yang lama nih kak. Aku nulis caption. Itu memang dari dulu. Memang kayak gitu. Itu selalu yang followers baru. Selalu ngomong. Ah lu koda sama Rafi. Kan bisa dicek. Tiga bulan yang lalu. Lima bulan yang lalu. Memang aku captionnya suka. Kalau nggak pantun. Tebak-tebakan. Pasti aku akan ngomong ayang. Oh gitu ya. Kamu selalu manggilnya ayang. Karena kan basically. Basically. Followers aku kan. Kebanyakan cowok nih. Aku pengen interaksi aja. Cara kamu buat dekat sama. Iya. Karena aku dekat banget sama. Followers aku. Jadi kamu pilih-pilih. Maksudnya tawaran TV itu banyak. Tapi kamu nggak. Ambil semua. Terima kasih banyak. Sudah mampir ke pagi-pagi. Ambiar loh. Kita loh. Dia mau dateng kesini. Tapi kabarnya kemarin juga. Sempat video call-an sama. Nagita Slavina ya. Betul. Arafi ya. Itu gimana ceritanya. Arafi atau kamu sayang. Arafi. Arafi ya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Sama sobat Ambiar ya. Seperti apa ketika. Momen antara Nita Gunawan dan juga Nagita Slavina video call. Aku tuh juga. Ya kalau aku jadi istrinya sih. Sebenernya aku juga kenal sekali pribadinya Nagita Slavina ya. Gigi tuh adalah orang yang sebenernya sangat cuek. Iya. Dan pengabdiannya Gigi juga sebagai seorang istri. Itu sangat luar biasa. Artinya dia juga tidak. Tidak banyak curiga sebenernya kok sama Arafi. And I think she knows understand. Kalau ini cuma bagian part dari pekerjaan. Mudah-mudahan memang waktu pertama kali keluar dengan berita seperti itu. And I always like. Ih apa nih ada apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang digoreng sama netizen-netizen. Itu menjadi penjagaan aja. Karena kalau memang tidak benar kan. Tidak benar adanya ya. Ya santai aja gitu. Karena memang tidak benar. Aku juga kadang kalau di lokasi syuting. Suka ngomong sama A. A kamu tuh beruntung sama Gigi-Gigi tuh cantik. Sabar. Baik. Tanyain deh Arafi. Aku selalu ngomong kayak gitu. Gigi tuh orangnya cuek. Tapi sebenarnya dia itu bukan cuek. Iya. Dia memantau. Dia melihat. Nah karena biasanya kayak gitu loh. Perempuan itu diem-diem. Dia ngerti. Itu kalau. Bukannya tahu. Kalau kita lihat kan sempat dimatiin. Sama Gigi. Kok dia matiin. Menurut kamu kenapa? Ngelihat muka kamu tuh langsung dimatiin gitu video callnya. Sebenarnya itu tuh. Aku nggak mau ngomong di sini. Karena Arafi juga waktu itu udah ngomong. Wah ini video call ini gini. Mending ngomong sama Arafi aja. Lagi ada apa tuh saat-saat itu gitu. Emang apa yang kamu tahu? Aku nggak bisa ngomong di sini. Ntar rame. Emang Arafi curhat sama kamu. Jadi memang ada sesuatu makanan dibatiin. Disitu kan ada Kak Ruben juga kok ngomong. Jadi memang ada sesuatu makanan dimatiin. Dia sempat ngomong lagi ngambek aja si giginya. Tapi bukan soal aku. Aku juga kalau jadi Nagita juga ngambek gue mah. Ah lu mah bukan karena apa-apa. Juga lu ngomong terus Wih. Oh jadi karena memang ada sesuatu ya. Bener 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 ya. Itu kan urusan rumah tangga mereka. Jadi aku nggak bisa ngomong di sini. Tapi pernah ngobrol kayak heart to heart. Secara personal gitu nggak sih sama Nagita Slavina? Enggak. Belum. Berdua secara empat mata gitu nggak pernah sama sekali ya. Belum. Oh cuman karena lagi banyak sama Arafi amat. Kan dia pernah ke acara yang dulu itu nganterin si Arafi tuh. Kita di ruangan make up, ruangan ganti bareng-bareng tuh. Tapi Dita Gunawan kan dengan adanya pemberitaan seperti ini. Netizen juga menjudge, berasumsi segala macem. Makanya kita kasih kamu waktu untuk klarifikasi di sini kan. Tapi setelah ada kejadian ini kamu masih mau ngobrol berdua nggak sih sama Nagita Slavina? Masih kalau dikasih kesempatannya. Soalnya aku nggak ada apa-apa memang. Aku nggak ada yang perunti. Mau nggak kalau digim-gimikin sama Arafi misalkan. Ya berawal dari gimmick terus kan bisa aja ya namanya setan ya. Mau nggak misalkan. Maksudnya apa ya Wih? Maksudnya. Maksudnya nggak apa-apa dengan adanya gosip ini. Nggak lumayan nih. Dapet untung. Yuk kita terusin aja. Kamu deket-deketin gua aja terus gitu. Oh sama Arafi. Ya ada kan kayak gitu kan. Tapi dia sejauh ini nggak pernah gitu sih. Nggak lah dia udah ngabut. Maksudnya kamu pribadi. Nggak aku nggak pernah gitu juga sama Arafi. Aku nggak pernah ngomong gitu juga sama Arafi. Jadi kalau misalkan ada kreatif yang menyuruh kamu untuk gimmick. Peluk-pelukan. Gandengan-gandengan. Sandar-sandaran. Kamu mau? Kalau acara kita memang dalam satu peran. Kalau sitkom dan lain sebagainya. Memang harus begitu. Memang harus begitu. Ya mau gimana lagi. Ya nggak sih Kak. Kita kan profesional kerja ya. Kecuali disuruh pelukan. Disuruh rangkulan. Tapi di acara yang nggak sinetron komedia. Bentar-bentar. Maaf ya Nita Gunawan. Pindah tempat seduk. Udah mulai nggak enak. Lihat dulu soalnya. Udah nggak enak. Udah nggak enak. Eh sayang kamu nggak sakit hati kan dengan pertanyaan aku kan. Udah ya. Kan ini mewakili kan. Ini kan bener dong. Dunia entertain nggak semua orang tahu. Ini mewakili. Supaya mereka tahu bahwa kamu nggak ada apa-apa. Pokoknya kalau kamu memang tahu yang benar adalah tidak ada apa-apa. Berarti kamu juga bisa mengungkapkan. Apa yang kamu mau ungkapkan sama Nagita Selafi. Coba kamu bilang sama Nagita Selafi. Disini ya. Hmm dong. Kak Gigi percaya aja deh aku sama Raffi itu nggak ada apa-apa. Bahkan aku terkenal sama Raffi itu kayak temen deket sih. Kita kan kerja bareng. Nggak hanya Raffi. Figi Prasetyo lah. Itu kan kita kerja bareng jadi memang nggak ada apa-apa sih. Aku juga bingung nih. Aku mau ngomong sama netizen boleh nggak sih? Boleh. 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 Kalian yang bikin berita. Kalian yang fitnah aku. Kalian yang ngehujat aku. Jadi. Kalau ada yang bilang. Kalau nggak bener. Kalau nggak pansos. Ngapain nggak klarifikasi. Why. Kenapa mesti aku klarifikasi orang berita yang goreng kalian. Iya kan. Nanti aku klarifikasi. Kalian akan ngomong aku cari panggung. Pengen diundang ke TV. Jadi. Menurut aku ya. Semua yang punya pikiran negatif mau dijelasin. Seperti apapun. Itu akan tetap jadi negatif. Jadi. Solusi aku sih. Biar Tuhan yang ngejawab nanti suatu saat bener atau nggak. Ini Tegudawan seandainya Raffi Ahmad masih single. Belum punya istri. Belum punya anak. Kau mau? Ya mau. Kalau single mau. Kalau single mau. Kalau Vicky Prasetyo. Karena udah single. Udah-udah. Udah-udah. Karakternya gitu. Hahaha. Hai semuanya. Nanti kita balik lagi. Tetap di pagi-pagi. Halo. 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 Halo.